Sebuah pemandangan unik terjadi pasca gempa 7,8 skala Richter yang mengguncang Selandia Baru. Tiga ekor sapi menjadi perhatian publik saat terdampar di sebuah pulau dadakan yang tercipta akibat tanah di sekelilingnya longsor. Tiga ekor sapi mengundang perhatian banyak orang pasca gempa berkekuatan 7,8 skala Richter yang mengguncang Selandia Baru akhir pekan lalu. Ketiga hewan ternak itu terdampar di sebuah pulau dadakan yang tercipta setelah tanah di sekelilingnya longsor di kawasan terdampak gempa Keikoura, Wellington. Dalam rekaman yang dirilis News Hope, tampak tiga ekor sapi terjebak di pulau dadakan tersebut dengan dua sapi dewasa dan satu anak sapi. Hanya dia mematung di tengah hamparan rumput. Beruntung ketiga sapi tersebut berhasil diselamatkan setelah seorang petani membuka jalur untuk mengangkut mereka keluar dari pulau dadakan. Sapi-sapi tersebut dikabarkan dalam kondisi baik meski mengalami sedikit dehidrasi. Selandia Baru sendiri memiliki sekitar 10 juta ekor sapi, jauh lebih banyak dari populasi penduduknya yang hanya 4,7 juta orang.